Pesawat yang nomor satu punya presiden, itu kan pesawat kita yang beli semuanya dari uang pajak. Dipakai oleh Jokowi untuk kepentingan ganjar sebagai capres yang didukung karena dia tidak netral. Pertanyaan seriusnya lagi, presiden telah menggelapkan jabatannya gak menggunakan pesawat yang punya negara untuk kepentingan pribadi, paling tidak kepentingan partai politiknya. Betul atau tidak? Masuk gak unsur pidana itu? Wai kenapa, dedy? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam konteks ini, surat Al-An'am ayat 123, Allah mendasari pendekatan psikologis, pendekatan antropologis, pendekatan sosologis. Yang menyatu menjadi satu perilaku yang ditampilkan oleh pembesar. Pembesar itu berkategori juga bisa disebut pejabat. Dalam konteks pejabat, ada aturan hukum yang tadi oleh Adinda Huzirunuddin sudah sangat jelas, ada pelanggaran hukumnya. Sehingga terjadi disebut abuse of power, penyalahgunaan wewenang. Nah, di dalam konteks itu, supaya ada sedikit pendalamannya. Kalau untuk kapasitas presiden, juga ada kapasitas DPR, ada kapasitas menteri, dan lain sebagainya yang berkategori pejabat, Nah, masuk istilah tidak netral dan cawe-cawe. Nah, pokok persoalan secara konstruksi hukum, disini sudah terlihat adanya pelanggaran hukum. Yaitu, dari sisi jati diri pejabatnya itu, nama jenisnya adalah presiden, punya aturan main sendiri, tetapi dia tidak berperilaku seperti yang diatur. Nah, itu-itu kategorinya. Sehingga rakyat mengerti, ini dari anak kecil sudah paham, kalau misalnya Anda dilarang minum A, atau minuman-minuman keras, Terus kalau Anda minum juga, Anda salah nggak? Salah. Nah, ini pejabat dilarang untuk tidak netral. Dia harusnya netral, gitu loh. Betul nggak? Tapi dia melakukan tidak netral. Berarti si pejabat itu benar apa salah? Benar apa salah? Nah, jadi kita harus berani, jangan takut. Ini logika berpikir yang objektif dan ilmiah, begitu loh, sistematis. Sehingga dari kecil kalian ngerti, jangan karena dia pejabat, kita takut mengatakan kebenaran kepada yang tidak benar. Ya, kulil hak walau karena kurang. Sampaikan dari mutu kebenaran walaupun pahit. Nah, ini sejak kecil dididik seperti itu. Jelas? Jelas. Oleh karena itu, anak didik Islam itu pasti cerdas. Kalau konstruk berpikirnya diatur berdasarkan metode yang objektif, sistematis, dan toleran. Sehingga dia bersikap jujur, benar, adil. Nah, jadi konstruknya seperti itu. Nah, sekarang, sebagaimana sering saya uncapkan, pertanyaan seriusnya. Hah, begitu. Ada pertanyaan seriusnya, ketemu. Iya. Bang, langsung ke sini, Bang. Apakah yang dimaksud oleh situasi yang ada dari perilaku Presiden Jokowi? Dari BES ini, Bang. Wah, ya, Alhamdulillah. Aduh, BES Bekasi ini. Balat Egi Sujana. Siap, Alhamdulillah. Soal apa dadakan-dadakan, ya, seadanya di mana ya. Thank you, thank you, thank you. Alhamdulillah. Jangan alingin yang anak kecil, kasih. Nah, gitu. Nah, jadi konstruk berpikir kita berdasarkan postulat kita mengambil dari sumber hukumnya Islam, yaitu Al-Quran. Allah memberikan informasi yang sangat jelas di tiap negeri katanya. Ya, ada pembesar-pembesar yang jahat. Nah, logika jahat bandingannya pejabat yang baik. Logika jahat, karena sudah diatur jangan begini, jangan begitu, dia melanggar aturan itu. Nah, pertanyaan seriusnya lagi. Harus bisa jawab. Dalam konteks presiden itu tidak netral. Dalam konteks presiden itu cawe-cawe kepada hal yang bukan seharusnya dilakukan. Itu presiden benar apa tidak? Benar. Anak kecil, jawab. Benar apa tidak? Anak kecil aja tahu. Anak kecil aja tahu. Gitu. Anak kecil aja tahu. Yang belum punya hak memilih, coba. Karena logika ini universal. Objektif gitu. Tidak memihak siapapun. Nah, sekarang sudah ketemu ya. Satu poin, bahwa konstruk hukumnya keliru. Salah dia. Nah, sekarang dampak-dampak atau bisa disebut akibat-akibat yang terjadi dari pelanggaran ini. Antara lain. Dapat dipastikan gitu. Terjadi dugaan kuatnya adalah penggelapan dalam jabatan. Nah, itu diatur di pasal 374 KUAP. Kena hukuman itu. Ada jenisnya. Namanya 4 tahun hukumannya. Dia telah menggelapkan dalam jabatannya apa. Misalnya, karena dia cawe-cawe kan tadi kan. Dan dia berlaku tidak netral. Pesawat yang nomor satu punya presiden. Itu kan pesawat kita yang beli semuanya dari uang pajak. Dipakai oleh Jokowi untuk kepentingan ganjar. Sebagai capres yang didukung. Karena dia tidak netral. Pertanyaan seriusnya lagi. Presiden telah menggelapkan jabatannya gak menggunakan pesawat yang punya negara untuk kepentingan pribadi. Paling tidak kepentingan partai politiknya. Betul atau tidak? Betul. Masuk gak unsur pidana itu? Betul. Nah, dari kecil udah paham kalian. Selama ini gak diberi pembahaman soal masalahnya. Jadi, blow on terus rakyat kita ini. Mestinya ini tugas presiden. Menurut Undang-Undang Dasar 45. Di dalam konteks pembukaannya. Alenia keempat. Salah satu poinnya. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini malah gak dibikin cerdas. Orang tidak boleh tidak netral. Dia harus netral. Dia tidak netral. Dia berpihak. Nah, dampak seriusnya apa dari pelanggaran itu juga? Dia menjadi presiden sebelah. Sebelah sana. Sebelah sininya enggak. Nah, gitu. Betul gak? Nah, kalau burung sayapnya sebelah bisa terbang enggak? Kalaupun bisa keplek-keplek. Gak bisa terbang dengan sempurna. Ya, gitu. Apalagi lambang negara kita burung garuda. Berarti burungnya sebelah itu. Bener gak? Jadi, Jokowi mengkonfirmasi dirinya ketika dia berlaku tidak netral. Artinya berpihak. Berlaku cawe-cawe. Artinya ikut campur yang bukan urusannya. Itu Jokowi mengkonfirmasi presiden sebelah sana. Tidak presiden sebelah sini. Harusnya presiden dua-duanya. Seperti tadi diterangkan. Oleh Ahmad Khozinuddin. Ya, itu dampak-dampak serius hukumnya. Tetap terukur dengan jelas. Lebih serius lagi. Ada pasal 27. Ayat 1. Undang-undang dasar 45. Sama. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Loh, kenapa jadi kecuali si Ganjar yang didukung? Kan begitu logikanya. Karena dia sudah jadi presiden. Kalau Jokowi bukan presiden. Posisi Jokowi seperti rakyat biasa. Boleh dia berpihak. Boleh dia tidak netral. Itulah namanya pilihan. Tapi dia itu menjabat presiden. Yang disebut Republik Indonesia. Berarti presiden Egi Sujana juga. Presiden Dedy Wai juga. Iya gak? Itu yang saya maksud. Kalau dia begini, dia mengkecualikan. Berarti dia presiden sebelah. Tidak presiden yang sebelah sini. Jadi tidak utuh. Republik ini. Itu dampak seriusnya. Mestinya ada fungsi yang ngawasi. Namanya siapa? DPR. Karena tugas DPR. Ada tiga. Buat undang-undang. Buat budgeting. Dan mengawasi jalannya pemerintahan. Nah fungsi pengawasan ini. Atau controlling. Harusnya presiden dipanggil oleh DPR. Kenapa kok begitu? Itu. Bahkan kalau tidak mau mengerti. Harus di impeachment. Itulah tata negara kita. Tapi mana ada untuk DPR berani negur presiden. Malah kita rakyat yang negur. Kan mesti kita udah diwakili mereka. Kalau mereka sudah bekerja dengan baik. Kita cicingwaye. Ngapain? Bukan urusan kita sebenarnya ini. Tidak ada diskusi ini ya. Tidak ada diskusi ini. Kalau fungsi DPR berjalan. Bukan kawannya lagi. Petugas partainya. Sementara ketua DPRnya kita tahu. Dari partai yang sama. Dengan Jokowi ya. Jadi beginilah negeri kita. Tidak terjadi proses controlling yang memang diwajibkan. Menurut ketentuan undang-undang. Nah persoalan serius berikutnya. Ketika saluran komunikasi kita terhambat. Karena DPRnya sebagai wakil kita tidak berbuat. Maka kita cari jalan sendiri seperti gini. Ada podcast ada apa. Dan ketika ini juga dihambat. Bahkan kita mungkin nanti ada tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ah nanti keadilan akan menemukan jalannya sendiri. Mungkin bisa terjadi gerakan people power. Sampai disini setuju? Setujunya lembek kalau. Sampai disini setuju? Apa yang disetujui? Apa yang disetujui? People power. Itu. Jadi kemasan ini. Kemasan ini. Tidak mungkin tidak. Ini namanya konsekuensi logis dalam berpikir. Ya. Karena keadilan itu akan mencari jalannya sendiri. Disumbat disini. Dia keluar kesana. Seperti air lah. Ketika air bah itu dibendung. Dia akan jebol bendungan sebesar apapun. Nah. Kita melakukan ini mengingatkan. Sadarlah. Presiden Jokowi bahwa. Jangan meninggalkan satu situasi rakyat yang terbelah. Karena Anda yang membelah. Karena Anda pilih presiden sebelah. Gitu. Akhirnya rakyat terpecah belah. Iya. Presiden cuma sebelah. Presiden sebelah. Jadi ada presiden sebelah. Kalau belah semangka enak. Apalagi belah durian. Iya. Ini kalau presiden sebelah. Sebelahnya kemana jadinya. Jadi pembesar harus. Mengkondisikan. Rakyatnya menjadi sejahtera. Paling tidak ada empat. Satu. Menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Dua. Mensejahterakan umum seluruh rakyat Indonesia. Tiga. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Empat. Menjaga ketertiban dunia. Ikut serta di situ. Misalnya ada Al-Quran dibakar oleh si Polo Dan itu. Maksudnya presiden bersikap keras. Panggil kedutaan Sweden. Untuk kenapa kok ada begitu. Kalau enggak kok deportasi misalnya. Kan bisa. Atau di persona non grata. Enggak ada. Kenapa? Enggak tergerak. Karena imannya enggak ada. Bagaimana orang enggak punya iman. Tergerak mau belain Al-Quran. Ini yang enggak terjaga dengan baik. Oleh karena itu. Insya Allah. Dalam waktu dekat. Ada pergantian presiden secara konstitusional. Semoga takdirnya Allah. Segera diganti presiden. Karena tidak berkapasitas. Untuk yang terbaik buat bangsa. Semoga Allah reda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.